KONSER MUSIK Berikut tujuh konser paling banyak menelan korban jiwa dalam sejarah. KONSER THE WHO di Cincinnati, Amerika Serikat Peristiwa muram ini terjadi pada 3 Desember 1979 di Cincinnati, Riverfront Stadium, Ohio. Bayangkan lebih dari 18.000 tiket terjual dan hanya ada 25 petugas polisi untuk mengendalikan masa. Apakah ini masuk akal? Petaka bermula dari pintu masuk yang masih ditutup pada jam 7 lebih 45 malam, padahal konser akan dimulai pukul 8 malam. Kerumunan semakin cemas mendengar The Who melakukan warm-up dan mengira itu sebagai lagu pembuka, mengutip Matador Network. Alhasil, mereka berdesak-desakan menuju pintu masuk. Dilansir USA Today, 11 orang tewas dan 8 orang luka parah. Korban tewas terdiri dari tujuh laki-laki dan empat perempuan. Usia korban berkisar antara 18 hingga awal 20-an. Festival Musik Love Parade di Duisburg, Jerman Lebih dari 200 ribu orang menghadiri festival musik Techno Love Parade di Duisburg pada 24 Juli 2010. Alih-alih dipenuhi cinta, konser ini berisi tragedi yang menyayat hati. Sebanyak 21 orang dari berbagai negara tewas di sebuah terowongan sempit menuju ke lokasi konser. Sekitar 652 orang terluka dan tak terhitung betapa banyaknya yang mengalami trauma, mengutip Touchy Will. Entah bagaimana ceritanya, ratusan ribu orang berdesak-desakan di terowongan tersebut. 19 orang tewas di lokasi kejadian, lalu disusul dengan kematian 2 orang yang awalnya selamat, tetapi kemudian meninggal di rumah sakit. Konser di Goship, Oakland, Amerika Serikat Goship merupakan bekas gudang di Oakland, California yang diubah menjadi tempat kolektif seniman. Pada 2 Desember 2016, dikelar konser yang menampilkan deretan artis dari label rekaman House Music 100% Silk. Namun kebakaran terjadi pada pukul 23.20 dan menewaskan 36 orang dari 80 hingga 100 orang yang hadir. Kebakaran tak terdeteksi karena Goship tidak memiliki detektor asap atau alat penyirah, tapi semakin berkobar karena terdapat bahan yang mudah terbakar dalam jumlah besar. Sebenarnya, gudang itu hanya boleh digunakan untuk keperluan industri, maka termasuk ilegal jika dipakai untuk kiburan yang mendatakan banyak orang. Live Music Perayaan Tahun Baru di Bangkok, Thailand Tahun Baru umumnya disambut dengan kebahagiaan, tetapi tidak dengan insiden di Santika Club di Bangkok, Thailand. Pada 1 Januari 2009, terjadi kebakaran yang setidaknya menewaskan 61 orang dan mencederai lebih dari 200 orang di lansir NBC News. Menurut saksi mata, penyebab kebakaran ialah kembang api yang dinyalakan di malam pergantian tahun. Para korban meninggal karena luka bakar, menghirup asap peracun, dan terinjak-injak. Mereka kesulitan keluar karena klub ini hanya memiliki satu pintu. Yang bikin merinding band yang kebetulan tampil malam itu bernama Bird, dan pesta itu diberi nama Santika's Last Night. Suatu kebetulan atau pertanda? Konser Great White di West Warwick, Amerika Serikat Lagi-lagi insiden kebakaran terjadi di klub malam. Kali ini dialami oleh klub The Station di West Warwick, Rudy Island pada 20 Februari 2003. Korban tewas jumlahnya 100 orang dan lebih dari 200 orang terluka. Mengutip patch, kebakaran itu disebabkan oleh Daniel Bichel, manager tour Ben Great White. Ia menyalakan kembang api yang mengenai busa yang mudah terbakar di dinding dan langit-langit di sekitar panggung. Dalam beberapa menit, seisi gedung sudah dipenuhi asap hikam pekat. Sedihnya, Tai Long Lee, lead gitaris Great White, dan Mike the Doctor, konservis, MC Acara, turut menjadi korban dalam peristiwa nahas ini. Dan banyak korban selamat yang kemudian mengidap, Post-traumatic stress disorder atau PTSD. Konser John Davidson di Southgate, Amerika Serikat Pada 28 Mei 1977, jumlah orang di Beverly Hills Super Club melebihi kapasitas. Ini karena acara Cabaret True menampilkan John Davidson, penyanyi dan aktor Hollywood terkenal. Ruangan yang seharusnya berkapasitas 600 orang, malam itu membeludak jadi 900 hingga 1.300 orang. Selain konser, terdapat beberapa acara yang berlangsung bersamaan seperti resepsi pernikahan dan perjamuan. Dilansir Matador Network, dua pelayan menemukan api sudah berkobar, walau penyebabnya hingga saat ini masih misterius. Ketika pertunjukan dihentikan untuk mengumumkan kebakaran, sebagian orang langsung keluar ruangan, sementara sisanya menganggap remeh. Itulah mengapa angka kematian sangat tinggi, yaitu 165 orang. Konser Galigeros di Buenos Aires, Argentina Dan terakhir yang menimbulkan korban jiwa terbanyak adalah konser band rock Galigeros di klub malam Republika Gromanon di Buenos Aires, Argentina. 194 nyawa melayang, dan sekitar 1.492 orang terluka pada peristiwa yang jatuh pada 30 Desember 2004. Penontonnya hadir sekitar 3.000 orang, dua kali lipat dari kapasitas tempat. Api berkobar ketika suar kembang api atau flare yang dinyalakan penonton mengenai busa di langit-langit. Padahal, pemilik klub dan vokalis band mengaku sudah memperingatkan pengunjung untuk tidak melakukan hal itu. Seperti yang bisa ditobak, api semakin membesar. Mayoritas korban meninggal karena menghirup gas beracun dan karbon monoksida. Ada banyak yang dipenjara akibat insiden ini, termasuk pemilik klub, personal Galigeros, dan manajer band. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klip subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.